mulai dari menemukan farm zombie gratis mencoba menaklukkan dungeon mercusuar tertinggi ngeprank zombie yang sangat gobel banget serta menemukan spawner phantom yang dinaikin sama seleketon inilah 40-60 hari di science SMP season ke 5 ke 40 aku berencana ingin menjadi petani jadi aku mengambil bond dan juga membuat hue karena ingin memacul-macul setelah itu aku mengincin hueku tadi aku tambahkan lapis lazuli mendapatkan bonus efisiensi 5 bergegas ke kebunku aku langsung menjadikan bond meal lalu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhanku disini aku panen semuanya membuat lahan baru dan menanam seed ini kembali selesai semuanya aku menggunakan bond meal lagi dan memaculinya kembali matahari pun mulai tenggelam aku pun bergegas pulang untuk menyimpan barang-barangku tadi karena aku butuh stok makananku jadikan semua wheat menjadi roti sari roti aku membuka under chestku dan mengambil heart crystal karena aku ingin menambah bar darah di dalam minecraftku aku membuat torch dan makan roti sari roti di luar lalu membuat lahan untuk pergi mining menggali ke kedalaman sebelas agar kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan diamond guys aku mendapatkan beberapa iron juga di dalam sini juga ada power crystal yang berguna untuk menambah power kita guys aku pun mengambil semua power crystal yang kutemuin di jalan menggunakan shield torch agar kita bisa menghancurkan menggunakan fortune 3 btw aku menemukan diamond yang ada di dalam sungai aku mengambilnya cuman ada 2 biji masih berkeliling di dalam goa sekitar menaruh torch torch dan semakin jauh perjalanan aku menemukan ada heart crystal di ujung sana guys aku pun membuat jembatan dari cobblestone yang aku bawa dan mengambil dia menggunakan shield torch lagi menyelami goa yang kayaknya ini ada swamp ya diatasnya ya karena airnya berwarna berbeda guys di dalamnya aku menemukan power crystal dan bergegas pergi lagi tidak jauh dari sini aku melihat ada sekleton yang pada berantem bukan yang nyerang aku malah berantem guys dan akhirnya aku pun ikut party dengan mereka selama di dalam goa heart crystal dan power stone banyak banget disini tidak lupa moonton juga memberiku diamond ada heart crystal lagi dan ada heart crystal lagi menyelami sungai dalam goa menaruh cobblestone buat tanda jalan biar gak tersesat guys ada 3-4 heart crystal dan disini nafas ku habis jadi aku menarik nafas sebentar dan mengambil kristal satunya ku bukaan tercah ku untuk menyimpan heart crystal memberi tanda jalan dan cobblestone di dalam sungai aku menemukan ikan yang gak pernah aku temuin di vanilla ini ikannya bagus banget guys ku lanjutkan lagi memberi tanda dan menjelajah agar lebih jauh lagi moonton pun memberiku diamond lagi gila moonton berpihak padaku ya ada heart crystal juga menemukan tempat jaring laba-laba kayaknya ini kayak markas spider ya ku menjelajahi untuk mengambil beberapa string saja dan bergegas pulang aku menemukan diamond lagi di bagian sini banyak banget 1,2,3,4 menutupi air yang mengganggu pemandanganku dan menghancurkan lava menjadi obsidian oh ada diamond lagi 1,2,3,4,5,6,7 dan ada lagi di ujung sana tapi emerald gak apa-apa kita ambil dan ada emerald lagi kita ambil juga bahkan ketika aku menyelam juga menemukan diamond kayaknya moonton hari ini sangat berpihak banget guys asli berpihak parah tuh kan ada diamond lagi padahal aku baru keluar dari air loh ku buka ender chest lagi untuk menyimpan diamond ore agar pas mati gak hilang guys menyelami gua evos dalam air aku juga menemukan lagi diamond dan sumpah dan ini banyak banget diamond asli berperang dengan cewek cantik kalau kata payudan dan dia gak mati-mati guys karena aku mempunyai cincin 7 kutukan dan mereka pun meledak ada tempat berbentuk aneh ternyata itu adalah man safe tapi man safe bentuknya unik banget aku membuat tangga jalan ke atas dan ada cewek cantik lagi ternyata benar ini man safe yang bentuknya aneh atau mungkin karena ini adalah mod aku buka chestnya banyak jelek-jelek ada chest lagi dan jelek-jelek tetapi deh kristal lumayan ada bangunan aneh aku buka trapdoor tapi ku simpan barang-barangku dulu dan mengintip ada spider muncul dari bawah langsung ku bulu tanpa basi-basi turun ke bawah untuk mengecek ternyata disini ada spawner spider yang langsung aku ambilin string-stringnya karena siapa tau butuh guys untuk kedepannya aku buka chestnya isinya ya cuman nemtek doang yang berguna ada chest lagi ya gak berguna lagi guys isinya ada si kelihatan yang memakai armor keren di bagian kepala dan aku mencoba untuk membunuhnya dia pun ngedropin kepala yang langsung aku pake ini thief hoods aku masih belum mengerti waktu cukup gunaannya tapi kata kinan ini armor yang cukup bagus jadi pun aku memakainya pergi menjelajah lagi ada pasukan zombie yang memakai armor serem banget aku mencoba kabur dan mengacurkan blok di depan niatnya biar zombie itu bakalan terjatuh dan gak mengejarku lagi tapi aku masih dikejar-kejar sampai ke dalam sini menemukan XP gratis lumayan buat nyari XP dan ternyata di atas ada spawner zombie ugali ke atas untuk nyamperin spawner itu dan memberikannya torch agar gak spawn lagi zombie-nya ternyata juga ada spawner skeleton yang menyatu dengan spawner zombie guys ini lumayan buat nyari XP ya kan suatu saat mungkin aku bahkan menjadikannya farm XP malah berantem nih berdua udah jelas guys sumpah dah ku berkeliling menemukan chest berisi diamond slime lumayan banyak banget ada ini juga weight shield gak jelas buat apa dan ada yang lain juga guys pokoknya ya farm XP ini sangatlah mantap guys karena zombie-nya juga bisa memberikan aku armor dan bahan-bahan yang lumayan langka ya setelah bunuh mereka satu persatu aku mencari pulang jalan arah ke rumah perjalanan yang cukup panjang dan lama akhirnya aku bisa sampai ke rumahku dengan selamat ternyata di luar udah malam guys dan sepi banget kayak hati kalian sekarang ya oke ternyata ada durability di t-foods ini jadi kalau misalkan aku ngebunuh banyak zombie atau monster itu bakal menambahkan poin atau apa gitu guys di bagian kepala ini ya itu udah nambah jadi 4 perspuluh aku lanjutkan lagi pembunuhanku melawan ini semua sampai itu bertambah jadi 6 guys supaya ini monsternya susah banget dibunuh ya makanya kayak lama gitu udah 11 per 50 aku juga gak ngerti apa isinya ketika ini udah mencapai max mungkin kalian bisa komen di bawah ya aku coba untuk mengincen dan ini gak jelas ada explorer aku gak ngerti gunanya explorer apa tapi aku mencoba untuk mengincennya mendapatkan explorer dan mendapatkan bonus fire trail inilah penampakan muka aku yang seperti malaikat aku mencoba membuka aha untuk membeli netherite cheeseblade dan dijual sama pak fred lumayan guys karena aku juga gak punya dan aku langsung memakainya di incenan untuk menjadikannya unbreak di tiga dan dapet torch doang dan sekarang bajuku udah memakai netherite yang udah di incen mantap guys aku ingin menjadi goblok jadi memakai mata ini guys yang belok-belok gini kayak orang goblok ya kan tinung 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 mantap mantap ku mengincen picket yang kedepannya ku pake shield touch ku berikan shield touch dan ku beri nama shield pau setelah itu juga yang bagian fortune aku beri nama dia fort pau aku pun mencari xp lagi lalu aku memanen wheat yang ada di perkebunanku dan memasangnya kembali di bagian ini aku membuat portal baru karena aku gak punya portal sama sekali dan memulai memasangnya dengan seminiminal muni akhirnya kelar aku menyimpan semua barang-barangku biar pas aku masuk tuh tidak terjadi nge-lag dan akhirnya aku pun meninggal tapi ternyata pas aku masuk aman banget dan tidak ada musuh satupun menampakkan biji mukanya alhasil aku kembali lagi dan pergi ke tempat mining untuk mencari obsidian karena aku ingin membuat portal biar mudah untuk pergi ke tempat zombie yang telah kutemuin waktu itu guys setelah mendapatkan beberapa banyak obsidian aku langsung bergegas pergi ke tempat spawn zombie yang udah kutemuin hanya untuk mencari kordiatnya saja perjalanan ini emang cukup lama guys sangat-sangat lama karena jauh banget seperti kalian dan dia maksudnya hatinya ya sampai disana aku langsung memulai dekorasi pembuatan exp farm yang dari zombie ya desainnya seperti biasa simple banget kalian pasti udah tau tipe-tipe desain seperti ini menggali bagian bawah sampai 3 blok dan inilah kedalaman yang aku buat dan aku membuat kiri chambernya yang ada di bagian bawah agar kita bisa ngebunuh zombie itu dari bawah sini guys karena di dalam sini suasanya sangat mencekap jadi aku memutar backstone yang bahagia agar vibesnya terlihat lebih indah ya aku tutupin dulu semuanya spawner-spawner menggunakan torch dan aku mengambil beberapa barang atau dungeon yang ada di dalam chestnya kun ku ambil isi-isinya aku juga mengumpulkan kayu disini karena aku kekurangan bahan kayu untuk membuat hooper ku taruh chest disini terlebih dahulu setelah itu baru hoopernya berada di dalam samping sini guys aku pun menyicil tembok demi tembok ku tutupin blok demi blok ku pasang hanya untuk menutupi tempat ini biar zombie-nya gak lari-lari kemana dan dilihat biar enak guys aku juga tutupi bagian atap-atap dan menaruh portal obsidian berada disini yang nantinya bakal aku hubungkan lewat nether ku perindah bagian samping dengan stone berwarna putih langsung ku nyalakan portalnya dan aku bergegas pergi membuat tempat pembunuhan dari zombie tersebut nah ini tipenya aku buat sendiri ya guys ya ini nyoba-nyoba dan apakah berhasil tapi aku kekurangan kayu jadi aku mencari kayu di tempat main save tadi aku mau ganti lagu guys sumpah lagunya gak enak bedah ku menaruh air di setiap pojok-pojok dari tempat ini dan melakukan percobaan apakah nantinya zombie-nya bakal turun ke bawah ini juga membutuhkan waktunya sangat lama ku taruh sign di bagian tengah-tengah agar menaruh airnya gak jatuh guys zombie-nya pun turun ke bawah dan ternyata berhasil juga cuman ya mereka nyantol guys beberapa ada yang nyantol ya lalu ku hancurkan torch-torch yang ada disini dan ku tutupi biar gelap dan zombie-nya turun ke bawah semua aku mencoba turun dan menganukan ini ternyata berhasil guys tapi karena TPS desain SMP drop jadi agak susah guys dan ini adalah isinya ada zombie yang stuck disini ini harus ku benerin jadi aku mau desain ulang biar apa ya biar lebih tepatnya lebih enaknya gitu loh ya karena ini juga aku teori sendiri guys gak niru siapa-siapa karena percobaan aja sih ku hancurin aja semuanya dulu ya aku membuatnya lebih luas lagi ku taruh iron chest dan hooper di bagian belakangnya trapdoor di bagian atas dan menghancurkan cobblestone yang telah aku pasang di tempat itu tadi untuk menjaga airnya biar gak turun ini lumayan juga cuman di belakangnya itu space-nya terlalu luas jadi waktu aku bunuh mereka bakal ngejauh guys pergi ke tempat nether aku malah kembali ke tempat awalku mungkin karena belum ada portalnya ya kan jadi aku balik lagi ternyata aku spawn di rumahku masuk ke dalam portal lagi aku ingin mencari dimana tepatnya koordinat farm zombie ku ketika aku berada di nether ku pasang blok demi blok karena aku udah mengetahui tempatnya dimana ku buat jembatan menggali gua lebih dalam lagi dan memasang obsidian karena aku pikir disini adalah tempatnya yang paling tepat aku langsung menyalakannya menggunakan Flynn dan bergegas masuk yang ku kagetkan disini aku malah ketemu di dalam gua ya aku bingung guys dan ku cek-cek gak menemukan dimana rumahku jadi ini aku tersesat ya setelah berjalan aku menemukan tempat aneh lagi ku buka chest yang ada disitu isinya jelek banget ada juga main chef yang sama tapi aku gak yakin kalau ini deket sama bagian itu aku terus berputar-putar sampai akhirnya menyerah balik lagi ke dalam portal menghancurkan portal karena aku rasa itu gagal jadi ku hancurkan semuanya dan ku bawa pulang kembali ke rumah balik lagi ke dalam rumah aku memastikan bahwa aku tuh bener-bener kalau koordinatnya tuh bener-bener bener guys aku mengcapture koordinatnya sebenarnya jangan sampai gagal lalu aku masuk ke dalam portal lagi dan mencari dimana tempat lokasi ini berada ada diamond aneh disini guys diamondnya dari nether ya aku gak ngerti jadi aku ambil aja dan ini namanya adalah diamond nether nethered diamond nether ya langsung ku buat portal disini dan yakin banget kalau ini tidak akan gagal guys lalu ku klik disini flint dan aku segera membersihkan bagian atasnya lalu pergi ke dalam dan ternyata aku benar-benar-benar karena aku telah berhasil membuat jalan portalnya guys tapi gak ada zombie yang spawn atau kamu mungkin harus ditunggu ternyata ada yang salah guys jadi aku mendesain ulang lagi dan akhirnya kelar aku bisa bersenang-senang melakukan pembunuhan pada zombie ini dan mendapatkan item-item yang mungkin saja bisa bagus aku balik ke rumah karena kangen sama rumah ingin ku ambil diamond yang ada di dalam nether chestku karena aku ingin membuat X untuk mencari beberapa kayu atau melakukan pembunuhan tidak lupa ku juga mengencen ya tapi aku mendapatkan jelek banget fair aspect doang lalu ku disencen kapak ini karena ku ingin mengganti jurus yang lain dan aku mendapatkan efisiensi 5 yang telah ku tambahkan dengan silk touch lalu ku beri nama kapak ini dengan nama silk edge karena ku rasa aku cukup kuat aku langsung bergegas pergi ke dungeon yang ingin ku temui karena ku kepo jadi aku melewati dengan masang blok dari bawah ke atas karena ini termasuk IQ yang sangat banyak guys akhirnya aku pun sampai dan langsung menghancurkan blok yang ada di sekitar sana agar bisa masuk lalu aku melihat gak ada apa-apa guys sepi banget langsung ku gas memasuki dungeon yang sangat menyeramkan ini dan menghancurkan ada spawner skeleton yang ada di sini setelah ku hancurkan ada chest yang ku lihat isinya ternyata jelek banget gak apa-apa tapi tetap gak ku ambil dan langsung pergi ke lebih bawah lagi lalu mengambil ada glowstone dash ya lumayan buat penerangan ya biar gak gelap kayak masa depan yang pengangguran haha ternyata ada sekleton merah yang sangat sakit banget damagenya karena dia punya thorns ku putuskan untuk pergi ke atas lagi ada dia juga namun dia memakai panah guys ya aku coba gedik sedikit demi sedikit tps nge-lag sinyal ku nge-lag pc ku nge-lag semuanya nge-lag ku menemukan tempat yang ada bookshelf banyak ada barrel ku ambil isinya dan mulai mengambil bookshelf yang ada di sini naik ke atas ternyata ada barrel lagi yang isinya ada krus bro gak peduli aku naik ke atas lagi dan disana ada tempat yang akhirnya aku berada di ujung sangat tinggi banget guys siapa yang coba bunuh diri siapa yang mau guys ingin mencapai ujung sana aku pun memasang beberapa blok dari sini tapi itu menyeramkan banget guys gak apa-apalah kita coba ya dan aku saja langsung malu apa ini guys ada kelinci bawa ikan yang naik lumba-lumba ternyata dia nyerang guys gila tanpa basi basah aku langsung menyerangnya sampai mati ternyata itu adalah kepala ya jadi aku mendapatkan kepala kelinci yang membawa ikan wow aku punya elama dan aku punya kucing kayaknya kucing lebih bagus deh lihat guys dia udah menghampiriku jadi ku hancurkan ku prank hahaha kena prank dia guys karena aku ingin menjebak jadi aku pasang trapdoor untuk memancing mereka dan mereka bakalan terjatuh tapi disini mereka kuat banget guys asli aku aja langsung terpental-pental seperti itu aku menemukan spawner lagi dan ku hancurkan ku tutup jalan menggunakan blok karena aku sedang dikejar sama skeleton berkapa karena akiku ada 7 ribu aku mendorong dia sampai terjatuh dan aku lanjut mengambil semua bookshelf yang mereka miliki aku naik lebih ke atas lagi ada chest dan isinya lebih bagus lagi guys lumayan ada emerald ku menaik ke atas lagi dan akhirnya menemukan tempat ujung yang dimana ini adalah bossnya aku bisa bilang boss karena dia itu phantom yang dinaikin sama skeleton tapi mereka terbakar tapi mereka gak mati tapi bohong disini aku sempet gula-gula apakah aku harus menghancurkan spawner ini atau mengibiarkannya tapi chestnya gak bisa dibuka guys alhasil aku memang harus menghancurkan chestnya saja gak usah spawnernya dan ku ambil ini isinya lebih bagus daripada yang lain tapi ya tetep jelek ku bunuhi phantom-phantom disini dan mereka tuh kuat-kuat anjir atau emang senjata ku aja yang noob ini gak ngerti aku turun ke bawah aku masih dijagain sama skeleton yang lain ku tutupi jalan menggunakan blok agar mereka gak bisa mendekati diriku juga bagian sini ku tutupi juga eh jerapin woy gila dia nyerang guys kabur dulu kabur kabur aku berusaha untuk mengediknya agar dia terjatuh karena ekiku banyak guys tuh kan jago banget kan aku eh dia gak jatuh nah gitu dong dan di bawah mereka malah berantem kayaknya mereka lulusan STM bisir ya dan aku coba untuk menaruh air disini agar waktu aku jatuh mereka tidak ada kesempatan untuk mengedik diriku dan di bawah sini ternyata ada kepala seleketon perduain mereka mengisahkan satu seleketon dan aku pun berhasil membunuhnya aku balik ke atas lagi dan berpikir bagaimana caraku untuk turun dan aku bingung karena gak bawa bucket akhirnya aku membuat jalan ke atas kesamping maksudnya dan aku mencoba untuk melakukan freestyle yang penting kan freestyle dulu bos hehehe hehehe sampai jumpa di video selanjutnya